Assalamualaikum, hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat sore di video kali ini aktivitas sore hari ya jadi pas banget kan hari ini sabtu sore sore enaknya kita bikin cemilan biasanya kalau sabtu ini pak suami pulang gak terlalu malem jadi agak cepetan gitu ya dari biasanya biasanya sih seperti itu kalau gak ada acara di luar ya terus juga kan besok juga hari minggu pada libur, pada ngumpul di rumah, gak kerja gak sekolah, jadi yaudah lah kita bikin cemilan aja, untuk sore hari ini atau untuk malam hari nyemil, terus untuk besoknya juga bisa ya pasti ini jadinya banyak banget mau bikin apa sih, jadi ma mau bikin tewan di freezer itu kan masih ada ya, stok ikan giling memang sengaja kemarin itu beli 1,5 kg, yang 1 kg untuk empe-empe, terus yang setengah kilonya itu memang untuk tewan, nah kemarin udah bikin empe-empe, yang sebagiannya masih impen di freezer, terus sebagiannya lagi di kulkas bawah nah yang kulkas bawah udah abis nih terus juga kan udah lumayan lah ya sekitar 3 harian nyemilin empe-empe aja udah abis, terus lanjut kita bikin cemilan yang lain lagi aja ya, bikin tewan setengah kilo aja udah cukup ya itu juga banyak banget itu jadinya ya, bisa untuk besoknya juga nah ini lagi siap-siapin dulu ya untuk bahan-bahannya itu mah udah ngerebus air untuk nanti ngerebus pentol tewannya terus udah ngerendam soun satu plastik ya satu bungkus yang ukurannya gede terus udah ngerebus eh bukan ngerebus udah ngerendam jamur kuping nah disini mah kelupaan ya kan waktu itu mah beli sedap malem nah ini mah lupa mah pikir kayak gak ada sedap malem gitu ya jadi mohon maaf banget disini gak inget sama sekali seharusnya pake sedap malem tuh enak ya terus kalo mau lebih lengkap lagi pake bengkawang tapi mah gak ada bengkawang kemarin-kemarin mau beli lupa yaudahlah ya jadi yang ada aja di rumah ya untuk bahan pelengkapnya terus lagi siapin juga ini adonan tewannya nah jadi ini setengah kilo ikan giling kemarin pake ikan ekor kuning yang ada di pasar sini tuh biasanya ikan ekor kuning ikan kiter ikan baji-baji kalo tenggiri tuh gak ada kalo disini kecuali kayak di pusatnya ya di ini di gudang lelang nah pasar ikan disitu ada tuh terus ikan apalagi ya pokoknya kalo disini yang itu aja yang murah meriah aja ikannya jadi pake yang mah ekor kuning aja terus udah dikasih garam kurang lebih kayak 1 sendok makan gak usah penuh-penuh banget terus pake penyedap atau kaldu jamur disini mah pake itu juga 1 sendok makan tapi gak penuh-penuh banget ini mah gak pake telur karena stok telur abis mah juga gak beli keluar terus pak suami juga belum beli di kantornya katanya tuh adanya di hari senin jadi yaudah gak pake telur ini ya enak gak enak mah enak-enak aja lah ya pokoknya biasanya pake telurnya tuh satu butir tapi disini gak pake skip telurnya terus airnya tadi kurang lebih kayak 200 milian gitu ya dan untuk tepung sagu atau sagu taninya tadi kurang lebih kayak 300 atau 400 gram udah tinggal diaduk-aduk jadi satu aja ya nah ini untuk airnya udah mendidih terus tadi mah tambahin sama minyak goreng tinggal diambil aja sedikit-sedikit ya dicubit-cubit gitu karena nakal nih adonannya jadinya dicubit untuk besar-kecilnya sesuai selera aja ya nah pokoknya lakuin terus sampai si adonnya adonannya itu habis terus biasanya kalau udah ngambang karena ini tewan jadi gak usah lama-lama banget kecuali kalau bikin pempek ya kalau direbus kalau ngambang itu jangan langsung diangkat kayak kita rebus lagi kurang lebih kayak 3 menitan atau 5 menitan biar matang kalau isi telur ya biar matang sampai ke dalam-dalamnya tapi kalau tewan kayak gini udah ngambang kayak gini langsung aja diangkat ya karena nanti pas kita bikin tewan nanti kan direbus juga di air di kuah tewannya sebentar biar gak kebonyokan gitu nah ini langsung aja kita angkat terus juga udah siapin wadah tirisannya untuk si pentol tewannya ini lumayan banyak banget jadinya nanti kalau misalkan terlalu kebanyakan bisa simpan di freezer boleh disimpan di wadah atau di plastik proporsi gitu nah ini tinggal diangkat angkat aja ya terus kalau udah selesai ya udah deh tinggal kita bikin kuah tewannya nah ini udah apa namanya udah mekar ya untuk sisou nya jadinya ini tinggal ditirisin aja terus dibilas lagi sebentar ya atau sedikit gitu terus untuk jamur kupingnya juga ini udah mekar ya karena nanti juga kan mau direbus juga di air atau di apa namanya di kuah tewannya jadi udah cukup lah ini mekarnya tinggal dipotong potong atau digunting gunting gitu nah untuk misou nya juga gunting gunting ya biar nanti kalau ngambil itu gak susah gitu gak kepanjangan atau bisa juga disiram air panas sebentar aja ya tapi memang agak lembek sih cuman sesuai selera aja sih kadangan disiram air panas gitu biar teksturnya lembek lembek gitu atau kayak gini aja udah cukup ya nanti juga kan bakalan disiram sama kuah tewan juga nanti bakalan lembut juga gitu oke nah terus lanjut disini juga tadi itu udah ngerebus ini ya cabai jadi pakai cabai rawit merah atau cabai setan itu yang ada di rumah ada berapa ya sedikit lah tapi cukup untuk nanti untuk buat sambal si tewannya jadi tadi itu udah direbus cuman videonya gak ada ya ke skip ya kepotong gak ngerti lah nah pokoknya udah direbus cabainya terus tinggal ditirisin tinggal di blender aja ngeblendernya pakai air mateng atau bisa juga pakai kuah tewannya terus ini untuk si bumbu kuah tewannya tadi mau blenderin bawang merah sama bawang putih tapi lebih banyak bawang putih nya bawang merah tadi cuman 2 siungan kalau gak salah apa 3 siung gitu nah tinggal ditumis aja sampai mateng tadi itu di awal belum campur sama minyak goreng ya karena ngurangin kadar airnya dulu kan di blender pakai air terus kalau udah agak kering tinggal kasih minyak goreng ditumis sampai mateng sampai wangi masukin air sesuai selera aja banyaknya karena ini bisa untuk besok juga buat besok juga jadi ini agak banyak ya airnya nah terus langsung aja cemplungin si ininya apa namanya itu jamur kupingnya biar ikutan lembut juga ini udah mendidih terus memasukin ini ada garam sama kaldu jamur nanti tinggal dikoreksi rasa aja kalau kurang asin kita tambahin tadi itu agak ngeluap airnya tumpah gitu makanya itu berceceran di bawah nah terus terakhir kalau udah mateng tinggal ini tuangin si daun bawang atau kalau punya daun seledri juga bisa pakai daun seledri terus ini udah mau makan tehwannya jadi tadi udah dicemplungin tehwannya secukupnya terus tinggal dimasak aja sebentar dan udah jadi deh ini tehwannya ya terus langsung aja kita siapin yang ada di mangkok terus itu untuk sambalnya udah ma blender ini ada soun tadi terus ini pentol tehwannya sama kuahnya mantap sekali ini ya ini pak suami belum pulang jadi ini untuk mak dulu terus tadi ada sebagian untuk masiki mbak erin adl enggak doyan adl itu kalau yang begini enggak doyan kalau empe empe dia doyan yang ini empe empe yang adaan dia baru doyan kalau yang isi telur enggak mau yang itu enggak mau juga yang lenjer aneh ya tapi yaudahlah itu selera dia kan oke terus udah dikasih kecap yang banyak karena favorit diriku itu kuahnya harus hitam dan pedas udah makasih sambal juga mantap sekali ya oh iya hampir kelupaan bawang goreng kalau ada timun boleh ya dipakein timun yang udah dicacah gitu jadi deh ini cemilan kita malam hari ini sampai besok besok sampai habis oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini makasih yang udah nonton assalamualaikum kemudian selamat menikmati